Tentu saja, semua orang pasti pengen sukses. Tapi apa sih sukses itu? Sukses seperti apa? Kalo pertanyaan kayak, iya sukses. Itu pertanyaan yang biasa dan jawaban yang biasa. Tapi, apa yang Iki paling pengenin? Apa yang Iki paling pengenin? Pengen konser, tunggal, gede-gedean. Terus, apa sih yang belum tercapai di Iki? Iki kan 18 tahun ya? Ya, yang belum Iki capai. Sebenarnya ini juga masih belum banyak yang belum Iki capai. Karena Iki masih berpikiran, ini masih dalam tahap merintis. Terus, masih jauh dari musisi-musisi lain. Masih perlu banyak yang dibenahi dari diri Iki. Dalam segi musikalitas. Iki bisa main alat musik? Bisa, aku gitar bisa. Kalo piano masih minta diajarin kabar. Oh, justru kebalik dong? Kenapa gitarnya lo yang megang ya? Karena gak cukup di depan. Bagus dong. Pinter juga lo ya. Oh, gitu. Terus, kalo misalkan ditawarin main senetron, mau gak stripping? Kayaknya kalo untuk sekarang udah enggak. Karena itu kan nge-porsir banget. Dan kemarin pas mencoba juga, baru bisa merasakan kayak sakit. Campe ya? Langsung udah deh, cukup tau. Iya, saya juga udah main senetron tuh udah jarang. Campe ya? Campe syuting gini aja deh. Asih, orang udah banyak sekarang. Bukan, bikin bisnis aja lah. Oh iya, pengen juga lah pencapaian. Nah, baru-baru pengen. Jadi sekarang tuh lagi pengen ngumpul-ngumpul dulu. Nggak main sini, nggak main sana. Kalo udah kayak tuh kumpul, pengen bikin. Iki tuh ada impian pengen bikin restoran sendiri. Oh, suka makan di restoran? Iya, kayak gitu. Kalo punya cita-cita restorannya apa? Apa aja pokoknya kayak, pengennya sih kayak restoran Jepang ya kabarnya. Oh, suka makan Jepang? Suka makan sushi? Sushi juga. Favoritnya Jepang? Iki doang, di keluarga tuh iki doang. Iya, makanya saya agak shock ya gitu. Kan ayah tuh kayaknya timbel, gitu-gitu kan. Ini kok Jepang sendiri ya? Tapi suka juga, itu lebih suka. Cuman nggak tau kenapa, sama masakan Jepang unik aja. Iya, terus enak juga. Oh, iya, iya. Jadi cita-citanya nanti pengen restoran Jepang? Iya. Wow, hebat juga ya, Iki. Selain itu? Selain itu ya. Pokoknya mau pengen bikin restoran, terus bisnis yang lainnya lah gitu. Udah ada gitu di kepala atau di luar kepalanya. Apa tuh kabar ya? Apa ya, pokoknya bisnis-bisnis gede-gedean lah gitu. Gede-gedean nih? Modalnya gede juga loh. Iya, makanya dari sekarang loh. Capek loh. Saya juga bikin bisnis, modalnya gede. Konsentrasinya juga gede. Bagi-bagi. Lumayan. Aduh. Iya, tapi belajar lah. Capek, tapi kenikmatannya enak. Jadi, tapi Iki tuh pengen sekolah bisnis kah? Atau emang kayak otodidak aja? Atau ingin dipercayakan kepada orang? Misalkan punya restoran nih. Pengen turun langsung, ngebentuk dari nol. Apa emang Iki percayain sama orang? Sebenernya sih lebih seru kalau misalkan Iki turun langsung. Tapi pengen ada juga kayak orang yang bener-bener Iki percaya sama dia dan dia pun ahli. Jadi kayak bareng-bareng gitu. Oh jadi kongsian gitu ya. Iya. Sama Barsana mungkin? Amin. Iya dong. Kan kita hire orang-orang. Iya. Gitu dong. Nanti saya sesi musiknya. Ini sediakan tempat restonya. Oh siap. Siap. Pengen dimana bikin? Kamu pengen dimana bikin ya? Iya kalau bisa sih di setiap kota. Jadi kayak bercabang gitu. Iya seru. Kayak gitu. Iki, telepon ayah boleh nggak? Kayaknya lagi ini kalau jam segini. Masa? Iya. Barusan tuh sebelum kesana tuh Iki udah teleponan sama dia. Udah? Udah dulu. Ini mau syuting dulu. Ini coba telepon lagi. Coba ya. Gue mau nanya-nanya sama Kang Sule. Boleh. Iki tuh anaknya gimana sih? Sakit. Emang dari kecil nih udah ngeliat punya bakat jadi penyanyi. Kok bisa pinter banget sih nyiptain lagu Kang? Oh dari bayi udah main gitar dan nyanyi-nyanyi ya di kandungan ya?